Kota canai, beras tagi, tangkahan, itu termasuk loser. Jadi, cuma dulu di sini, Bang, ada pusat rehabilitasi orang hutan. Jadi, yang mana orang hutan, pusitaan dari masyarakat, setelah diserahkannya dari UNESCO bahwa orang hutan itu dilindungi, ada orang hutan yang direhabilitasi. Yang sakit, dilatih lagi, yang sakit diobatin, dan diajari supaya pintar, dan bisa beradaptasi sama lingkungan. Itu kita punya sisa sekitar 22 ekor orang hutan, semiliar. Yang dikatakan semiliar itu, itulah yang dulunya pernah direhabilitasi. Cuma lambat laun, setelah dipiadakannya pusat rehabilitasi orang hutan, orang hutan itu dilepaskan semua. Itulah kita bisa janggal trekking, kita bisa ketemu orang hutan yang semiliar. Cuma ada efek buruk dari rehabilitasi orang hutan. Timbulnya tingkat agresif orang hutan yang tinggi untuk orang hutan semiliar. Karena apa? Karena dia nggak takut lagi sama kedatangan manusia. Dengan sering terbiasanya dia direhabilitasi. Jadi, ada sebagian orang hutan yang memang agresif. Dan itu yang kita harus memang benar-benar atur jarak untuk bisa melihatnya. Dengan situasi, kita lihat dulu situasi dia itu, gimana. Nanti kalau ketemu, kalau ketemu yang agresif ya. Baru kita bisa ambil keputusan, kita bisa foto, kita bisa dekat atau tidak. Karena kalau orang hutan yang memang benar-benar liar, dia akan menjauh ketika melihat manusia. Itu tandanya ya. Benar-benar liar, guys. Cuma untuk persentase ketemu orang hutan, kami sendiri nggak pernah bisa dan nggak berani menjamin 100% kita bakal ketemu orang hutan. Karena yang kita datang ini habitatnya, bukan kandangnya, Pak. Kalau kandangnya, dia tetap dalam kandang. Iya, betul. Dan orang hutan itu aktif. Tadi sebelum langkah, aku telpon teman, dia ada di satu titik yang aku udah tahu. Cuma dengan beriringnya waktu kita berjalan, belum tentu nanti dia masuk di situ. Cuma dari yang biasa kami lakukan, kami akan upayakan untuk bisa ketemu walaupun hanya satu atau dua ekor. Cuma kalau memang rezeki yang bagus untuk abang-abang semua, pernah juga kami ketemu dalam waktu dua jam bisa ketemu 15 ekor, Pak. Seperti itu. Jadi di sini tinggal lakinya kita. Hoki-nya kita masing-masing. Kadang, kayak kemarin, minggu-minggu lalu, kami cuma sampai warung itu, Pak. Orang hutan di situ empat ekor. Di depan warung itu aja. Jadi, pengunjungnya cukup duduk di warung aja, udah bisa lihat orang hutan. Kalau untuk kita tahu karakter orang hutan. Jadi, nggak segampang kita jungle trekking. Makanya di situ, tadi kita brosur kita tawari, itu jungle trekking. Jungle trekking. Bukan lihat orang hutan. Cuma paketnya itu memang jungle trekking itu tujuannya memang bisa melihat orang hutan. Cuma untuk persentasinya, nanti pasti ketemu sekian ekor gitu kan. Cuma kita upayakan untuk bisa ketemu orang hutan. Itu guys, panduannya. Oke, lebih dan kurang.